selamat menikmati sesuatu harimau apa itu orang bismillahirrahmanirrahim subhanallah energi mana yang lebih kuat antara dari dalam lokal dunia atau dari luar karena di luar peserta kembali seperti malam pertama mendengar beberapa kali seperti ada suara orang mandi dan suara harimau kalau suara yang dari luar itu di belakang dia itu kan ada kebun kosong disitu munculnya dari suara sosok harimau tapi kalau yang di dalam itu disamping itu disini yang sangat aktif makhluk-makhluk yang mempengaruhi garisinya suara yang ditimbulkan dengan suara orang mandi ini sosok yang perempuan ya? ya, 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 ya di banyak lupakan disini iya bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Astagfirullahaladzim Mari-Mari Astagfirullahaladzim Bismillahirrahmanirrahim Barusan Kayak ada yang memegang tangan-tanganku Ke arah selatan Ke arah depan Tapi cuma sebentar Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Wa ilahillahu wa'alaikum warahmatullahi wa'alaikum warahmatullahi wa'alaikum warahmatullahi wa'alaikum warahmatullahi wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa perbedaannya Anda merasakan antara malam pertama dan malam kedua di lokasi ini? Malam pertama itu Tidak ada yang suara-suara kelihatan-kelihatan itu tidak ada cuma suara-suara yang belakang itu tadi ada jendelanya buka yang hari kedua ini yang menakutkan ada penampakan kayaknya gitu loh Ini cuma beratnya di sini mas Aku melihat kayak jendelanya itu buka Di sebelah mana? Di sebelah jendela di tengah itu Ada jendelanya Saya lihat kan gelap mas Jendelanya itu seolah-olah kayak kebuka Kebuka terus ada Kebuka lebar? Iya kebuka-kebuka segini ya kayak 3 per 4 gitu Terus Lihatin kayak putih-putih gitu Tapi sebelum ada pintu terbuka itu apa jadi aku buka itu ada suara judar gitu Ya aku ada Astagfirullahaladzim Nah hai Allah Yang di bawah ini yang paling aku takut Ada apa mas? Ada kayak orang nyapu Apa ya? Kayak orang nyapu Tapi kayak Orang duduk gak bisa jalan itu loh apa? Kayak nyarat Ya Bapak Warimi Bisa menerangkan mungkin fenomena yang terjadi di lokasi uji nyali kita Ya di sebelah memang dari ada beberapa Bapak makhluk Dari beberapa penyuru disini Yang menginteraksi Dan kebetulan dari Mas Arwanto sendiri bisa mengendalikan keadaan Ya Mas Arwanto Anda telah berhasil Menjalankan uji nyali ini selama 2 malam penuh di tempat ini Dan atas keberhasilannya Maka Anda berhak mendapatkan hadiah sebesar 2 juta rupiah Namun yang terpenting Kami semua disini menyatakan Anda sebagai seorang pria Yang betul-betul mempunyai nyali besar Kami semua mengucapkan terima kasih kepada Mas Arwanto Yang betul-betul mempunyai nyali-betul 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 mempunyai Terima kasih.